Intro Abis intip yang mengemaskan, selanjutnya e-pop ajak bunda panda, e-cip yang mengkiurkan. Bareng dia, si Asri Syabelita. Sudah menyaji sejak 1973, ini kedai sop buntut Ibu Samino Senayan Bunda Panda. Wajib dipesan kalau kesini sop buntut originalnya. Menu ini berbintang utama buntut sapi. Buntut direbus dulu bersama bumbu 3 jam lamanya. Guri istimewa terhidang berpadu segarnya tomat dan irisan daun bawang. Juga sayang-odi sayang kalau sampai enggak dicoba, buntut gorengnya. Yes, judul dan menu utamanya emang sop buntut. Tapi keahlian mengolah buntut berbuntut, menu buntut-buntut lain yang enggak kalah yahut. Duh, gimana bun? Guri kemenyesnya, menggetarkan jiwa raga enggak? Coba! Ini buntut goreng berlimpah-rempah. Siap menggoyang lidah. Karena racikan bumbu dan proses memasaknya emang luar biasa, rasa dan teksturnya pun spektak. Menikmatinya, paling nikmat melibatkan para jari jemari. Sambil diguro-goti, gurinya lunak lembut sekali. Yum! Bunda ini saya udah cobain dua variannya, bun. Kalau yang ini, bun. Uh, tekstur buntutnya, bunda. Lembut, gampang banget dimakan, bunda. Enggak butuh effort nih. Terus, bunda, kuahnya gurih. Kaldu sapinya terasa. Rempahnya juga terasa. Kalau yang goreng, bunda, cocok nih. Buat bunda yang suka daging yang lebih kering, bunda. Jadi dia ini kenyil-kenyil, enak. Enggak alat, bun, sama sekali. Aduh, nih, gampang banget kan dimakannya. Yummy banget. Sebuntut original, juga buntut goreng, harganya sama. 55 ribu rupiah per porsi. Banyak yang suka, kedai mengolah enggak kurang 1,5 ton buntut setiap bulan. Nah, ini dia bunda Yuni, putri dari Ibu Samino. Bener, Mbak Asri. Saya generasi kedua dari Ibu Samino. Langsung dari generasi keduanya Ibu Samino nih. Ini kan sudah hampir 50 tahun nih menyaji. Gimana sih caranya mempertahankan kualitas supaya tetap endes nih, bunda? Pertama, kita emang bahan-bahan kita pilihan ya, Mbak. Kualitas super yang ini ya. Bisa kita lihat, ini seksurnya udah lembut. Warnanya merah-merah ini fresh. Ini apa lagi nih, bunda, untuk buntut yang bagus nih? Lemaknya sedikit. Maksudnya kalau ini kan banyak lemak. Nah, ini sih nggak ada lemak, paling sedikit yang nempel nolak. Ini kan mengolah buntut, ini kan susah-susah gampang ya. Beda sama bagian sapi lainnya. Ini tips sama triknya apa sih, bun, untuk mengolah buntut nih? Disisi bersih ini dari pasar. Kita repus dipakai air panas ya, disisi bersih lagi, baru masukin ke kuah. Kuah yang berpunggung dengan 12 rempah-rempah. Eits, masih ada nih inovasi perbuntutan spesial kedai ini. Di antara yang juga bestseller, buntut bakar. Nih bun, pan, dijamin nggak kalah penuh kelezatan. Buntutnya dibakar sembari terus dioles bumbu. Biar merasuk syahdu, bikin ngiler banget ini tuh. Nggak kalah ngiler abel. Buntut balado. Kalau menu ini, buntutnya digoreng. Kemudian, disiram sambal balado merah merekah. Sedapnya, pecah. Harganya semua sama, 55 ribu per porsinya. Bunda, varian bakar nih dan baladonya endis parah, Bund. Kalau yang bakar nih, Bund. Rasanya manis, Bunda. Terus ini buntutnya sudah direbus dulu, Bund. Dalam bumbu rempah, jadi dia meresap sampai ke dalam. Kalau yang ini, Bund. Lihat deh, cabainya nggak pelit, Bunda. Cocok nih buat Bunda pandai yang suka peris. Jadi, empuknya buntut berpadu dengan gurih pedisnya sambal balado. Ih, endis banget, Bunda. Langsung pengen aja. Apa? Langsung pengen banget nih. Cus, order delivery atau meluncur ke sini. Asri cicip di pusatnya yang ada di kawasan Senayan, Jakarta. Ada sembilan cabang lainnya juga. Tinggal cek mana terdekat rumah Bunda pandai. Selamat menyuruput buntut.